Saya lanjutkan dengan pembahasan cookies Cookies ini bisa kita manfaatkan untuk Sopeng chat atau daftar belanja Jadi ada waktu khusus saat seseorang melihat Barang-barang yang ada di website kita Lalu diaktifkan cookies Dan jika dia di waktu yang ditentukan Dia memilih barang-barang tersebut Akan masuk ke daftar belanjaan Yang sudah di set di cookies Lalu setelah mereka cukup memilih Dan akan dilanjutkan ke proses Kalkulasi harga dan macam-macam Mungkin akan dilanjutkan dengan pembelian Oke semacam itu dan untuk cookies Dan pertama saya memberikan dolar waktu Dan disini saya menggunakan time Dan saya mau membuat mungkin 10 detik ke depan Dan disini saya mau men-set cookies Set cookie Dan disini ada 3 parameter Pertama adalah nama Namanya Dan kedua adalah isinya nama Dan yang ketiga adalah dolar waktu Saya akan men-set cookies ini 10 detik ke depan Dan kita akan lihat Setelah 10 detik Masih adakah session tersebut Dan jika disini saya simpan Lalu saya pergi ke browser Dan saya reload Maka disini tidak ada apa-apa Dan jika saya berikan komentar Lalu disini Eho Dollar Cookie Dan saya memberikan ini Lalu nama Lalu nama Maka Jika saya simpan Dan saya reload disini Oke Dan disini bisa memberikan add Oke Sepertinya sudah hilang Cookiesnya Dan saya mau memberikan Mungkin agak lama Seribu Dan Saya simpan lagi Lalu saya berikan komen disini Disini saya berikan komen Dan disini saya hapus Lalu saya simpan Dan Reload Dan lalu saya memberikan komen disini Lalu Hapus yang ini Simpan lagi Lalu saya memberikan Reload disini Maka akan ada Nama seperti ini Dan Jika saya reload lagi Sampai beberapa waktu tertentu Yang disediakan oleh Oke terlalu lama Mungkin saya ganti 100 saja Dan Dan Saya coba lagi Saya hilangkan Saya simpan Lalu saya reload Dan Saya hilangkan disini Lalu saya berikan komen disini Dan Simpan lagi Lalu saya reload lagi Maka disini sudah ada Abem Dan Di Detik 100 Dia akan menghilang Oke kita tunggu Oke kita tunggu Oke saya coba mungkin 20 Plus 20 Dan Oke mungkin Saya coba lagi Reload Dan Saya simpan Maka ada ini Dan Mungkin 20 detik Lumayan lama 20 detik Nah Dia akan hilang Setelah waktu yang kita Isikan disini Maka dia akan menghilang Dan disini Lumayan Penting Untuk mendeteksi Aktivitas dari Pengunjung Oke kita lanjutkan ke Bagaimana Menghapus Kuki Yang sudah kita Set sebelumnya Terima kasih Terima kasih.